Intro DPRD Kabupaten Kampar terus soroti persoalan inflasi di Kabupaten Kampar yang sampai saat ini masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Kampar diminta agar persoalan ini dapat terus ditindaklanjuti dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten Kampar telah berupaya untuk menurunkan angka inflasi yang sempat menyentuh angka tertinggi untuk Provinsi Riau. Di mana tercatat untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu Mei 2024 terhadap Mei 2023, angka inflasi di Kabupaten Kampar mencapai sebesar 6,55 persen. Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Kampar menyoroti terkait penanganan inflasi di Kabupaten Kampar agar dapat ditekan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar melalui dinas dan instansi terkait juga diminta dapat lebih tanggap untuk menuntaskan persoalan inflasi ini. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol yang menilai penanganan inflasi di Kabupaten Kampar membutuhkan perainan dari berbagai pihak. Menurutnya persoalan inflasi di Kabupaten Kampar harusnya dapat diantisipasi dengan baik dan maksimal. Di mana pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya dapat memprediksi apa saja yang dapat menekan inflasi yang seharusnya dilakukan. Termasuk dalam rekan biaya mobilisasi yang besar sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan inflasi di Kabupaten Kampar. Dirinya juga menilai pemerintah punya hak intervensi melalui kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat ambil langkah progresif dengan mengumpulkan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diambil solusi yang tepat. Apalagi dalam rekan inflasi tidak hanya dengan melaksanakan operasi pasar karena banyak cara yang lainnya yang dapat dilakukan. Terutama melakukan diskusi dengan para pembangku kepentingan sehingga dapat ambil langkah yang tepat dan segera melakukan eksekusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Katanya inflasi ini kan mayoritas itu terjadi karena mobilitas. Ya kan, besar biaya itu. Kalau memang kita untuk membantu menekan inflasi mesti kita bantu biaya mobilisasinya saya kira tidak ada masalah. Ya kan? Maka di mana titiknya? Karena pemerintah kan punya hak intervensi maka kuncinya di pemerintah daerah. Ambil langkah, kumpulkan apa persoalan setelah persoalannya, pecahkan masalah itu. Lakukan eksekusi. Itu yang penting. Saya tidak tahu apa operasi pasar itu kan bagian. Tidak juga mesti, bukan hanya operasi pasar, banyak pola lain. Ini mungkin yang kita coba rangkum. Maka saran kami memang diskusikan dengan pelaku usaha apa solusinya kita ambil, sehingga inflasi bisa tekan, lalu eksekusi. Menanggapi hal ini, pejabat Bupati Kampar Hambali mengaku sudah melakukan upaya yang maksimal untuk penanganan inflasi. Pemerintah Kabupaten Kampar juga selalu melakukan pasar murah di setiap kecamatan, di mana pasar murah ini meliputi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga bahan pokok. Ia juga menambahkan dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya maksimal, melakukan upaya konkret, serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, supaya selalu mendekat angka inflasi. Hambali mengaku jika dilihat inflasi berdasarkan year to year, memang ada terjadi peningkatan perbandingan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana pergerakan memang cukup signifikan. Namun jika dibandingkan dengan mount to mount, dirinya mengaku inflasi di Kabupaten Kampar sudah alami penurunan yang cukup drastis. Pihaknya juga mengaku sudah lakukan upaya untuk menurunkan angka inflasi di Kabupaten Kampar. Mengingat parameter inflasi tersebut terlalu luas, baik dari harga pokok dan tiket, maka secara umum pemerintah Kabupaten Kampar tidak dapat berbuat banyak. Hanya saja pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini tetap melakukan upaya penanganan, terutama menggelar kegiatan pasar murah yang saat ini sudah dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau bercerita tentang inflasi ini, saya sendiri juga pusing. Kenapa pusing? Karena ini kan berdasarkan yang dikatakan tinggi itu kan year to year. Jadi dibandingkan inflasi April 2023 dibandingkan April 2024. Habis itu Maret 2023 banding 2024. Februari gitu juga. Jadi disitu memang pergerakannya, yang pertama dulu kalau saya tak salah 3,7, habis itu jadi 4, sekian, sekarang 6, dari year to year. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari inflasi itu month to month, maksudnya dari bulan Februari itu kontribusi inflasi itu 0,76. Di Maret 0,67. Di April kemarin 0,033. Berarti ini drastis sudah penurunan. Tapi kalau memang upaya kita sudah cukup lah, atau mungkin kita tidak mengerti, dan saya juga masih belum mengerti ini penghitungan, termasuk pun teman-teman di BPS, kenapa begini? Karena parameter itu terlalu luas. Contoh, masalah rokok termasuk di dalam itu, masalah tiket, kita kan tidak bisa mempengaruhi harga-harga yang itu. Jadi, yaudah upaya kita paling memberikan dari segi upaya bagaimana harga murah, menekan harga, dan sekarang harga itu kalau kita lihat kan sudah turun. Persoalan inflasi jika ditangani dengan tepat dan maksimal secara tidak langsung dapat menekan laju inflasi, sehingga Kabupaten Kampar tidak lagi menjadi Kabupaten penyumbang inflasi tertinggi untuk Provinsi Riau. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.